Final battle, triple kill, triple kill, victory! Ayo, siapa yang familiar dengan suara tadi? Betul sekali itu adalah suara dari game seluler Mobile Legends, salah satu yang populer di Indonesia. Nah sahabat kompas, bicara soal game, bermain game gak cuma hiburan. Sekarang bermain game telah menjadi profesi. Dengan maraknya kejuaraan dunia, lahirlah para atlet esport. Seperti lazimnya kejuaraan dunia, hadiah yang mereka dapatkan pun tidak main-main. Mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Menariknya, salah satu festival game terbesar, World Cyber Games Festival, bakal digelar di Indonesia pada 31 Agustus hingga 1 September 2024. Nah bagaimana sebenarnya posisi Indonesia di kancah game dunia? Yuk kita bahas bareng. Atlet esport Indonesia telah membuktikan kemampuan mereka di pentas internasional. Pada SEA Games 2023 Kamboja misalnya. Indonesia berhasil meraih gelar juara umum di cabang esport dengan perolehan 3 medali emas dan 2 medali perak. Bahkan di level Asia, tim e-football Indonesia juga mencatatkan prestasi game bilang dengan menjadi juara pada AFC e-football championship 2024 di Qatar. Tak hanya itu, tim e-sport Indonesia juga menunjukkan performa yang sangat mengesankan di kejuaraan dunia lainnya. Mereka konsisten meraih posisi puncak di berbagai kompetisi bergensi, seperti kejuaraan dunia Mobile Legends. Pada setiap turnamen, dengan persaingan yang sengit, tim e-sport Indonesia berhasil menembus babak final dan seringkali menduduki podium teratas. Prestasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam e-sport global. Kecemerlangan Indonesia dalam e-sport tidak lepas dari dukungan pemerintah. Kemenpora dan Indonesian E-Sport Association telah meluncurkan turnamen tahunan e-sport tingkat nasional bertajuk Piala Presiden. Tak hanya mempertandingkan game populer, Piala Presiden juga mengikut sertakan game-game lokal untuk mendorong perkembangan industri game dalam negeri dan membangun ekosistem yang lebih kuat. Dukungan ini semakin diperkuat dengan penetapan 8 Agustus sebagai hari game nasional. Pertanyaannya, mengapa pemerintah memberikan perhatian khusus pada dunia game? Penetapan hari game nasional ini merupakan tindak lanjut peraturan Presiden nomor 19 tahun 2024 yang diterbitkan Februari lalu. Lahirnya perpres ini didorong oleh potensi besar pasar Indonesia. Tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-16 pasar game dunia dengan proyeksi pendapatan 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 19,1 triliun rupiah. Pertumbuhan pangsa pasar ini diperkirakan 7,32 persen per tahun dan volume pasar diprediksi mencapai 1,5 miliar dolar AS atau sekitar 23,9 triliun rupiah pada 2027. Ketua Asosiasi Game Indonesia, Cipto Adiguno, menyatakan bahwa proyeksi ini menciptakan sentimen positif di kalangan investor global dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor ini. Game di Indonesia yang sukses biasanya menembus pasar ekspor. Contohnya, Coral Island yang baru-baru ini meraih penjualan 20 juta dolar AS atau sekitar 319 miliar rupiah di Steam. Angka itu belum termasuk penjualan di PlayStation dan Nintendo Switch. Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023-2024 menunjukkan bahwa pertemuan game di Indonesia ini bergerak positif. Ini terlihat dari game lokal yang berhasil mengantongi pendapatan maksimal pada 2023. Game buatan di Indonesia seperti Coral Island, Potion Permit, A Space for Unbound, dan Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, terjual antara 30.000 hingga 150.000 kopi dengan pendapatan rata-rata di atas 400.000 hingga 3,2 juta dolar AS. Walaupun potensi pasarnya besar, tantangan menguasai pasar domestik menjadi hambatan utama industri game di Indonesia. Berdasarkan data satisita, pada 2024 pendapatan game di Indonesia didominasi pengembang asing yang diperkirakan menguasai sekitar 90% pangsa pasar dalam negeri. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan sinergi antara pengembang lokal, komunitas, pemerintah, dan sponsor. Kolaborasi ini akan mempercepat perkembangan game lokal, meningkatkan kualitasnya, dan menarik perhatian pasar internasional. Kemenparecraft telah bekerjasama dengan beberapa lembaga memberikan dukungan kepada 10 pengembang game lokal untuk berpartisipasi dalam pameran game terbesar dunia Gamescom 2024 yang telah berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus di Köln, Jerman. Tantangan terhadap kemajuan game lokal memang ada, tapi optimisme dan inovasi menjadi kunci untuk menciptakan peluang baru. Jadi, sahabat kompas, siapkah kalian menjadi bagian dari perkembangan industri yang menarik ini? Terima kasih.